Pembangunan pariwisata di Kabupaten Teringgale memang tidak bisa lepas dari lingkungan. Karena apa? Mayoritas potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Teringgale itu merupakan potensi wisata alam. Selain ada kebudayaan, ada juga yang buatan, sehingga berkait dengan pariwisata dan lingkungan ini memang perlu kita padukan. Maka dari itu di dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Teringgale kami menerapkan pariwisata berbasis masyarakat. Harapan kita dengan pariwisata berbasis masyarakat ini betul-betul masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan. Pada prinsipnya pembangunan pariwisata kita mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki, apakah itu pantai, apakah itu sungai, ataukah itu gunung yang awalnya itu tidak begitu memiliki potensi, artinya memiliki nilai ekonomi, tapi dengan digunakan sebagai destinasi wisata alam, ini akhirnya bisa meningkatkan fungsi atau manfaat dari alam tersebut. Kemudian seperti hutang kota yang berada di Kabupaten Teringgale, di Kecamatan Teringgale, itu sebenarnya adalah gunung yang tandus awalnya. Tapi saat ini kita mencoba untuk mempercantik, kemudian juga memelihara tanaman-tanaman di sana, sekaligus juga memelihara binatang-binatang di sana, yang nampaknya akhirnya ini memiliki fungsi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat Teringgale dan sekitarnya. Kompi Huko adalah komunitas peduli hutang kota. Jadi kami berangkat dari masyarakat yang peduli akan hutang kota, yang tergabung kemudian yang tergabung dalam komunitas peduli hutang kota. Nah, peradaan kami di Teringgale sebagai hutang partisipasi masyarakat itu menarik minat untuk kunjungan-kunjungan dari berbagai kota-kota di Indonesia maupun di luar dunia. Hutan kota ini berada di gunung jaas yang berada di tengah kota. Nah, oleh karena itu, di samping sebagai tempat wisata, hutang kota juga berperan untuk mensuplai O2 bagi masyarakat Teringgale. Oleh karena itu, marilah kita jaga hutan-hutan yang ada di sekitar kita, baik itu hutannya maupun satuannya. Nah, sekarang Alhamdulillah hutan kota sudah banyak sekali tanaman, yang diperlukan sekarang adalah pemeliharaan. Jadi mungkin menanam itu lebih mudah, tetapi memelihara jauh lebih sulit. Karena itu, marilah kita tidak saja menanam, tapi juga memelihara. Alhamdulillah setelah kami dipinjami oleh BKSDA untuk memelihara burung merak yang sangat dilindungi itu, ternyata bisa berkembang cukup baik. Terima kasih telah menonton!